hai, selamat datang ke channel Nozware, dalam tutorial ini saya akan menunjukkan bagaimana menjelaskan masalah ketika membuka file CSV di Office 365 terlihat tidak berdiri dari kolom tetapi dari koma seperti ini Anda dapat melihat di sana, itu sangat berdiri untuk saya dan untuk memperbaiki gambar seperti ini kita perlu memilih file dan seleksi opsi dan pilih kemudian pilih kemudian pilih kemudian di sini, tolong cari separator, oke, setelah jika Anda menggunakan us-system separator, decimal dengan koma dan 1000 separator dengan dot seperti ini, setelah itu Anda harus selamatkan Excel atau file CSV Anda, kemudian buka kontrol panel di kontrol, seleksi change date, time, atau nomor format, dan kemudian pilih additional settings, dan di decimal, tolong cari dot di sini, dan untuk list separator, tolong cari koma seperti ini, oke, ini adalah simbol 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 simbol, dengan dot dan untuk list separator, dengan koma seperti ini, setelah itu klik Apply, kemudian klik OK, dan klik Apply lagi dan klik OK, lalu Anda dapat mencoba mulai jari file CSV Anda sekali lagi, Vueela, Sekarang, file CSV Anda sudah terbuka secara berhasil di Office 365 itu tutorialnya bagaimana menghubungkan masalah ketika membuka file CSV di Office 365 semoga ini berfungsi untuk anda, terima kasih telah menonton, bye bye